Wanita berusia 50 tahun warga Dukuh Sanggerahan Desa Taman Sari Kecamatan Telogowungupati ini ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya Sabtu Dinihari sekitar pukul 2 WIB dengan kondisi luka parah pada bagian wajah, kepala bagian belakang dan kemaluannya akibat hantaman keras benda tumpul Aksi pembunuhan dilakukan oleh Rubiah, 24 tahun, yang tak lain merupakan anak kandung korban Aksi kecik tersebut dilakukan diduga pelaku mengidap gangguan jiwa Lantaran terbakar api cemburu, pelaku kemudian menganiaya korban dengan menggunakan cobek yang dihantamkan pada bagian wajah dan kepala belakang sehingga korban berlumuran darah Tak berhenti sampai di situ, pelaku juga menghantam bagian kemaluan korban Ibtu Agung Suharyono selaku Kasubak Humas Pol Respati membenarkan kejadian tersebut Korban hanya tinggal berdua dengan pelaku Dugaan sementara pelaku dan korban sama-sama mengalami gangguan kejiwaan Untuk pemicu belum bisa kami jelaskan lebih lanjut, masih pendalaman Nanti apabila sudah ada hasil dari observasi yang di Rumah Sakit Jiwa Semarang Satu atau dua bulan depan mungkin baru bisa kita ketahui pemicunya Yang pasti korbannya meninggal dunia akibat diania ya Ini terdapat luka di kepala sebelah kanan, kemudian di kemaluan Akibat dari benda tumpul yang diduga pakai cobek Ibtu Agung Suharyono menambahkan, untuk sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan Sementara pelaku masih ditempatkan di RSJ Semarang untuk observasi lebih lanjut Mas Rukin, Simpang Lima TV